Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube ku asap erisa di video kali ini aku mau bikin siome ayam udang bikinnya sangat mudah dijamin ini rasanya enak banget cocok banget jadikan ide jualan atau isian snack spok bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya yuk tonton videoku hingga selesai bagi yang belum subscribe boleh dong subscribe dan tak lupa tekan loncengnya bantu channel ku agar semakin berkembang terima kasih langsung aja yuk kita ke cara membuat untuk langkah pertama siapkan wortel secukupnya aja kemudian palut dengan palutan keju palut seperti ini ya hingga selesai nah oke ini sudah selesai kemudian bisa kita sisikan terlebih dahulu kita bagi ambil sedikit untuk taburan kemudian sisanya akan kita taruh pada adonan selanjutnya akan kita siapkan chopper lalu masukkan daging ini bagian paha yang aku filet lalu bisa kita masukkan udang jika tidak suka boleh di skip masukkan bawang sudah aku geprek masukkan putih telur kemudian garam gula pasir lalu masukkan merica bubuk kemudian kaldu jamur setelah itu kita masukkan minyak wijen lalu kita tambahkan saus tiram tambahkan juga kecap asin kemudian masukkan es batu tutup kemudian kita nyalakan chopper tunggu hingga semuanya tercampur rata dan menjadi halus teksturnya nah oke jika sudah seperti ini bisa kita buka tutupnya kemudian akan kita masukkan tepung tapioca aduk seperti ini terlebih dahulu ya supaya tidak ada yang berterbangan nanti tutup chopper kemudian kita nyalakan tunggu hingga semua bahan tercampur rata setelah tercampur rata kemudian matikan chopper lalu bisa kita sisikan untuk tekstur adonannya seperti ini ya bun lalu kita pindahkan ke dalam wadah kemudian masukkan sisa wortel tadi aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata kita sisikan ya terlebih dahulu siapkan parutan wortel kemudian siapkan juga kulit pangsit seperti ini ya bun recommended banget nah ini kulit timsum atau kulit siomai yang sudah aku lepaskan dari plastiknya kemudian akan kita cetak ya ambil secukupnya kira-kira satu sendok makan penuh jika mau lebih ekonomis boleh dikurangi isiannya setelah selesai kemudian bisa kita cupit-cupit seperti ini lakukannya hingga selesai kemudian kita tekan-tekan supaya nanti tidak ada adonan yang keluar setelah rapi bisa kita beri parutan wortel nah cantik ya kemudian lakukan sekali lagi ambil satu sendok makan penuh isian dimsum atau siomai kemudian kita ratakan seperti ini supaya mempermudah kita nanti pas akan mencubitnya setelah selesai kita cupit-cupit bagian pingginnya seperti ini setelah selesai bisa kita rapatkan jika ada yang berongga bisa kita rapikan ya seperti ini kemudian setelah rapi bisa kita beri atasnya menggunakan palutan wortel nah gimana sangat mudah ya cara bikinnya nah ini semuanya sudah selesai kemudian akan kita siapkan ukusan kemudian olesi bagian bawahnya dengan minyak supaya tidak lengket pada saat siome atau dimsum sudah matang setelah selesai bisa kita tata satu persatu sambil diberi jarak supaya nanti tidak berdempetan atau saling melekat lakukan hingga semuanya selesai nah setelah selesai sekarang akan kita kukus didihkan air terlebih dahulu kemudian masukkan seperti ini lalu tutup kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau 25 menit atau sampai hingga matang nah ini dia sudah kita kukus kemudian jika sudah matang bisa kita sisihkan ya terlebih dahulu sambil menggudingin kita akan membuat sausnya disini sudah aku ulek bawang merah bawang putih cabai setan kemudian cabai merah kemudian bisa kita tumis dengan menggunakan sedikit minyak tunggu hingga kering dan juga berbau wangi ya supaya nanti sausnya tidak berbau langung nah oke ini sudah kering dan juga berbau harum selanjutnya bisa kita tuang air kita aduk aduk terlebih dahulu setelah tercampur bisa kita masukkan saus sambal untuk banyak sedikitnya sesuai selera aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan gula pasir kemudian kita masukkan kaldu jamur aduk aduk hingga tercampur rata kembali selanjutnya kita kasih cuka untuk cuka ini wajib ya no skip aduk kembali hingga tercampur rata setelah tercampur rata bisa kita masukkan tepung maizena yang dilalutkan dengan air kemudian setelah rata kita tuang aduk kembali hingga tercampur rata dan tunggu hingga mendidih dan meletup letup nah oke ini sudah mendidih kemudian sisikan ya nah ini dia dimsum ayam udangnya sudah matang tampilannya sangat cantik bikinnya sangat mudah cocok dijadikan ide jualan atau bisa juga dijadikan untuk ide arisan teksturnya sangat kenyal padet bagi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan videoku hingga selesai saya ucapkan banyak terima kasih untuk resep selenggaknya sudah aku taruh pada kolom deskripsi selamat mencoba dan semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di resep erisa selanjutnya selamat selamat